Kabar mengenai wabah virus corona yang dikaitkan berasal dari hewan kelelawar di Tiongkok ternyata tidak berpengaruh terhadap penjualan kuliner kelelawar di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Warung makan yang menyediakan olahan kelelawar masih ramai dikunjungi pembeli. Salah satu warung makan yang menyajikan menu daging kelelawar ada di Desa Giri Harjo, Kejamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak tahun 1975, daging kelelawar yang dijual di warung ini laris manis. Ada yang dibacem, digoreng, dan dibumbu rica-rica. Suplai daging kelelawar didapat dari warga yang mencari di sekitar tebing pantai di Kejamatan Panggang. Dugaan mengenai wabah virus corona yang berasal dari kelelawar ternyata tidak berpengaruh terhadap penjualan olahan daging kelelawar di Kabupaten Gunung Kidul. Khawatir sih juga khawatir, tapi ya ternyata ya banyak yang beli. Tapi saya juga khawatir. Kan beda katanya dari sana sama sini codohnya. Kalau di sini dimasak, kalau di sana kan makannya cuma di mentah, cuma di angetan gitu. Sementara itu pembeli tidak khawatir jika daging yang dimasak dengan cara yang benar dengan suhu panas bisa memperkecil resiko pesebaran virus atau bakteri. Selain itu masyarakat juga meyakini bahwa masakan olahan kelelawar tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Seperti penyakit pernafasan asma, gatal-gatal, asam urat, dan berbagai macam penyakit lainnya. Saya mengonsumsi kelelawar karena saya sendiri mempunyai penyakit asma. Jadi saya tidak takut dengan isu corona. Karena pengambilannya di laut, jadi tidak pengaruh. Dan juga saya inginnya sembuh. Dan juga pengeluhannya kan tidak mentah, dimasak dengan matang. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul belum mendapatkan laporan virus corona di wilayah mereka. Pianya menghimbau agar tidak memakan daging dalam kondisi mentah dan tetap menjaga kondisi ketahanan tubuh. Yang paling utama adalah daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, kondisi bugar, itu bisa mencegah terjadinya penyakit. Jadi kalau tadi mau makan daging kelelawar atau yang lain, dipersilahkan saja. Selama ini, bahwa daging kelelawar itu tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Kemudian daya tahan tubuh kita bagus. Proses pengolahan daging juga penting. Setiap harinya, warung makan milik Sukarwanti ini menyajikan sekitar 50 hingga 60 ekor kelelawar. Kuliner, olahan daging kelelawar ini dijual dengan harga yang bervariasi. Mulai dari Rp7.000 hingga Rp15.000 setiap ekornya. Bagus Adi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.